Bupati Pasir Dr. Fami Fadli didampingi Kepala Kantor Kemunak Kabupaten Pasir Mas Rehan meresmikan Gedung Pusat Layanan Haji dan Umroh terpadu di Kantor Kemunak Pasir selasa 3 Januari 2022. Bupati Pasir mengharapkan dengan keberadaan gedung ini dapat dimanfaatkan secara luas untuk pelayanan kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang sedang mempersiapkan keberangkatan haji terutama bagi masyarakat yang sedang mempersiapkan keberangkatan ibadah haji dan umroh. Sementara itu Kepala Kantor Kemunak Kabupaten Pasir Mas Rehan menjelaskan gedung ini menjadi salah satu pelayanan terpadu bagi masyarakat Kabupaten Pasir dalam mempersiapkan keberangkatan haji dan umroh. Gedung yang dibangun dengan menggunakan Anggaran Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN menelan total anggaran pembangunan fisik mencapai 2,6 miliar rupiah. Mas Rehan bermaksud mengganding pihak perbankan dan pihak imigrasi untuk menyediakan ruang pelayanan di Gedung Pelayanan Pusat Haji dan Umroh terpadu Kabupaten Pasir. Kepala Kantor Kemunak Kabupaten Pasir Mas Rehan Kabupaten Pasir Mas Rehan meninjau sekretariat bersama Basnas Kabupaten Pasir eks kantor Rinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasir. Pak Ketua, campur-campur lagi kan. Kembali mana di Kecamatan ya? Ini Pak, wakaf. Bawah, wakaf. Terus Pak? Ini apa lagi? Sama yang panjang Pak. Mana nih? Tiga. Media Center Disko Minfo Pasir mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.